Jemaat yang kiasi Tuhan, kita sudah sama-sama mendengar firman Tuhan dari ketiga pembacaan kita tadi. Dan yang menjadi pokok perlindungan kita pada malam hari ini, yaitu dari Wahyu pasal 21 ayat 22 sampai dengan ayatnya kelima, itu bahan utama. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dalam kisah Rasul, pasal 16 ayat 4 sampai 15, menceritakan tentang Rasul Paulus bersama Silas, memberitakan nginjil dari suatu kota ke kota yang lain. Di Yerusalem, pada waktu itu diadakan suatu persidangan, yaitu para Rasul-Rasul yang bersidang pada waktu itu, dan di dalam keputusan sinang itu diambil kesepakatan. Maka berangkatlah Paulus bersama-sama dengan Silas untuk memberitakan nginjil bagi semua orang. Namun, Paulus berserah kepada sepenuhnya kepada kehendak Allah, bukan kehendaknya sendiri. Tentu Paulus minta tuntunan daripada roh kudus. Saudara-saudara, bahan utama dari Wahyu, pasal 21, yang kita sudah baca bersama-sama, disitu Rasul Paulus, eh Rasul Yohanes, Rasul Yohanes telah dituntun dan diarahkan oleh roh Tuhan. Untuk melihat sebuah masa, yaitu masa depan, jadi pengelihatan daripada Yohanes, pada saat itu mengalami pembuangan di Pulau Patmos. Dia dibuang ke Pulau Patmos, jadi disitu dia diperlihatkan sebuah kota. Jadi dalam pengelihatannya, ia melihat sebuah kota yang penuh dengan kemuliaan Allah. Ini di Pulau Patmos. Kota itu tidak membutuhkan lagi matahari dalam pengelihatan Yohanes. Tidak membutuhkan bulan. Tidak membutuhkan bintang-bintang sebagai alat penerang dalam kota itu. Karena kemuliaan Allah yang menjadi terang bercahaya dalam kota yang indah itu. Jadi dalam pengelihatan Rasul Yohanes, kota itu terbuat dari permata dalam pengelihatannya. Dan kota itu tidak memiliki lagi lautan. Artinya lautan itu dipahami di sini, yaitu sebagai tempat segala sesuatu yang jahat. Laut itu kan bergelombang. Itu pengertiannya. Tapi lautan di dalam Alkitab itu adalah suatu kata kiasan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, judul pembacaan kita, yaitu Yerusalem yang baru. Yerusalem adalah salah satu kota termasuk di dunia. Yerusalem ini terletak di Palestina. Di dalam wilayah Palestina. Yang sekarang menjadi rebutan antara Israel dan Palestina. Yerusalem dipandang sebagai kota suci. Baik dari agama Kristen, agama Islam, dan agama Yahudi. Jadi tiga agama ini menganggap kota suci itu Yerusalem. Kota Yerusalem dan Bukit Sion diakini oleh kaum Yahudi. sebagai kota kediaman Tuhan. Dan itu Yahudi, yaitu kota Yerusalem, Pak Sion, dan sangat yang ditolong Pemutuah. Itulah sebabnya kalau ada orang-orang Yahudi dibuang atau dipenjarakan atau yang ada di perantauan, hatinya sangat rindu untuk kembali dan pergi ke sana, yaitu ke Yerusalem dan kota Sion. bisa dibaca di dalam Masmur pasal 122 ayat 1-9. Itu puji-puji dan Daud mendoakan Yerusalem. Bapak-Ibu yang kekasih dalam Tuhan, waktu kota Yerusalem diruntuhkan, sekitar tahun 70 Mesehi, orang Israel sangat sedih hatinya. Oleh karena dari kota, inilah tempat harapan dan sumber berkat. Dan sumber segalanya begitu pentingnya kota Yerusalem dan Bukit Sion bagi semua bangsa, yaitu bangsa Israel atau keturunan Abraham. Itulah sebabnya perjanjian baru sangat menekankan sebagai kota Yerusalem sebagai surgawi. Jadi dalam kitab perjanjian baru, Yerusalem itu adalah surgawi yang menjadi tujuan dan dambaan bagi semua umat manusia. Bapak-Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Yerusalem surgawi adalah benar-benar suatu masa depan yang pasti yang sedang dipersiapkan oleh Tuhan sebagai tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yerusalem itu dipersiapkan oleh Tuhan, yaitu kota surgawi yang betul-betul atau meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Dari semua agama tujuannya semua ke sana atau keselamatan bisa orang katakan hidup di alam baka kalau orang-orang Kristen di alam baka kalau orang Islam hidup di akhirat dan kalau Buddha dikatakan Nirwana artinya alam kehidupan sesudah dunia itu kepercayaan menurut agama Hindu jadi dalam semuanya itu tujuannya ke sana yaitu keselamatan saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kalau dalam medsos sekarang kalau ada saudara-saudara atau keluarga yang meninggal dia katakan selamat jalan saudaraku nanti kita ketemu di Yerusalem baru sebenarnya bukan langsung masuk Yerusalem baru karena setiap orang meninggal atau mati itu masih berproses karena Yesus akan datang nanti kedua kalinya untuk mehakimi orang yang mati dan orang yang hidup menurut perbuatannya menurut imannya jadi kata-kata yang demikian masih dalam pertanyaan bagi iman Kristen Yerusalem yang baru adalah sebuah kota surgawi yaitu dikatakan dalam Injil dalam kitab yang baru yang menyatakan hadirat Allah artinya disitu tidak ada lagi dosa tidak tidak ada lagi duka cita tidak ada lagi kematian tidak ada tangisan dan penderitaan penderitaan atau orang-orang terkutuk tidak ada lagi disitu yang dikatakan surgawi atau orang-orang yang terkutuk di dalam dunia ini kalau di dalam surgawi tidak adalah demikian halnya oleh karena itu orang yang percaya kepada Yesus Kristus tidak perlu lagi dengan mencari caranya sendiri atau membuat jalan masuk ke surga karena Yesus sendirilah jalan itu ya banyak orang-orang yang mencari jalan keselamatan di dunia ini kita ingat yang terbawa arus di pantai selatan di Jawa Timur sebelah seorang yang mencari berkat mencari keselamatan di laut berendam di laut itu cara-cara manusia akhirnya hanya semua jadi kita 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 tidak lagi mencari jalan-jalan selamat lain karena Yesus sudah menyelamatkan kita persolahannya percayalah dia dan yakinilah dia jangan hanya kita tahu Yesus juru selamat tapi dalam perbuatan kita tidak mekini Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus kedatangan Yesus kedua kalinya dalam dunia ini tujuannya yaitu untuk menghakimi semua manusia semua manusia baik yang masih hidup maupun yang sudah mati itu menurut keyakinan kita kalau perbuatan perbuatan kita selama itu tidak baik ya tentunya kita masuk di sebelah kiri kalau sudah diadili kalau perbuatan kita baik saja di dalam dunia ini selama kita masih hidup ya tentunya kita jalan di sebelah kanan artinya bahwa orang-orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus akan diangkat dari dunia ini akan diangkat dari dunia ini dan diperbaharui menjadi yang kekal yang kekal itu artinya untuk selama-lamanya senang untuk selama-lamanya seperti Abraham kita ingat Abraham dengan Lazarus dengan orang-orang kaya Lazarus duduk-duduk sama Abraham orang kaya dalam keadaan menderita minta tolong kepada Lazarus untuk mencelupkan tangannya ke air untuk mencelupkan di lidahnya tapi apa kata Abraham kau sudah senang-senang di dunia sedangkan Lazarus menderita itu sebagai contoh yang bisa kita bayangkan dalam kehidupan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari Bapak Bapak yang dikasih dalam Yes Kristus dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 lalu lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi ya disini Yohanes melihat apa yang tinggal sesudah sejarah dunia penelihatannya Rasul Yohanes dan pengahiman yang terakhir dijatuhkan kepada semua manusia pada waktu Yohanes berada di pulau Patmos dia melihat langit yang baru dan bumi yang baru sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama sudah berlalu dan laut pun tidak tidak ada lagi laut disini bukan laut itu tidak ada laut di dunia ini tetap ada laut adalah kata kiasan dimana dikatakan laut tidak ada lagi itu artinya bahwa hidup yang bergolak dari bangsa bangsa yang memberontak di dalam dunia ini memberontak kepada Allah itu tidak ada lagi artinya laut tidak ada lagi itu dari wahyu pasal 13 satu ada dalam pembacaan itu jadi dalam bumi baru itu tidak ada lagi pemberontakan kalau sudah bumi baru dan langit baru tidak ada lagi pemerasan tidak ada lagi korupsi perlakuan perlakuannya tidak ada tidak ada lagi mengancam hidup sesama manusia disitu tidak ada lagi karena semua itu sudah dilenyapkan oleh Tuhan oleh sebab itu bumi langit baru itu memasyurkan kemurahan Tuhan Pak Kemasan Nayapuang dan mengaruniakan kedamaian ketenangan yang sangat sempurna dalam kehidupan kita Tuhan itu hadir selalu hadir marilah menempatkan Tuhan di atas segala halanya seperti tema kita dalam bacaan kita Tuhan lah baik sucinya artinya bahwa Tuhan sebagai sumber segala kalanya judul dalam pembacaan kita yaitu Yerusalem yang baru seperti yang kita sudah utarakan di atas tadi dari awal bahwa kota Yerusalem baru tidak memerlukan lagi matahari bulan dan bintang oleh sebab itu saudara-saudara karena kemuliaan Allah yang meneranginya jadi kemuliaan Allah yang bercahaya di situ dan anak domba yaitu Yesus Kristus adalah lampunya dalam Injil Luhan pasal 5 ayat 1 sampai 9 pembacaan terakhir tadi di situ menceritakan atau mengisahkan penyembuhan oleh Tuhan Yesus di kolam Bethesda kalau orang-orang Yahudi mengatakan itu kolam Bethesda itu ada tiga hal yang dikatakan kolam Siloam ada yang mengatakan mata air gadis dan ada yang mengatakan kolam domba-domba jadi di kolam Bethesda itu di yakini oleh orang-orang Yahudi menyembuhkan semua penyakit di situ ada 5 serambi serambi itu ya pondok ada 5 pondok di situ dan di semua pondok itu didiami oleh semua orang sakit tujuannya untuk menunggu air yang tergoncang sewaktu malekat turun itu air itu tergoncang siapa yang duluan turun itu yang sembuh ada salah orang yang sakit sudah 38 tahun dia tidak bisa apa-apa karena dia akan lumpuh bagaimana orang mau duluan kalau dia tidak bisa berjalan nah disitu disitu Yesus memperlihatkan disitu Yesus datang untuk memanggil dia bahwa mau kau sembuh tapi apa kata orang itu tidak ada orang yang membawa aku turun sedangkan orang yang duluan turun kalau air tergoncang orang itu duluan langsung Yesus katakan angkatlah jilamu dan berjalan itu hanya satu ucapan hanya satu ucapan bahwa bangunlah dan berjalan kalau dihubungkan dengan ilmu kenokteran tidak dipernah dikasih obat atau tablet atau obat obatan langsung sembuh bisa kita bayangkan disitu bahwa kuasa yang sangat sangat diberikan oleh bapaknya kepadanya segala kuasa karena dia dia alfa dan omega dialah awal dan yang akhir bapak ibu yang kekasih dalam Tuhan jadi dalam sejarah dikatakan dalam kesakasian alkitab bahwa Yesus itu adalah alfa dan omega yang awal dan yang akhir artinya segala kuasa diberikan kepadanya bapak ibu yang dikasih dalam Tuhan tema kita pada saat ini yaitu Tuhan lah baik sutinya dalam Yohanis pasal 2 ayat 19 sampai 21 berbunyi demikian romba baik Allah ini dan dalam tiga hari aku akan mendirikannya kembali ayat ayat 20 orang Yahudi berkata kepadanya 46 tahun orang mendirikan baik Allah ini dan engkau membangunnya dalam tiga hari ayat 21 tetapi yang dimaksudkannya dengan baik Allah ialah tubuhnya sendiri nah itulah baik sutinya tubuh kritis sendiri memang orang tidak masuk akal sudah 46 tahun orang membangun baik Allah atau membangun gereja masa bisa dibangun dalam tiga hari tetapi waktu Yesus bangkit pada waktu itu barulah murid-muridnya mengetahui bahwa itu yang dimaksudnya tiga hari dia hidup kembali dia bangkit kembali bapak ibu yang dikasih dalam Tuhan yang menjadi pertanyaan bagi kita ialah bahwa apakah kita mengutamakan Tuhan dalam hidup kita sehari-hari dan menempatkannya di atas segala-galanya oleh karena itu bapak ibu yang dikasih Tuhan mari kita meyakini bahwa dalam tubuh Yesus Kristus itulah white duty yang sebenarnya Amin terima kasih